Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak Astagfirullahaladzim Raka, Ibunda Itu seperti suara pertarungan Siapa yang bertarung di kamar ayah Raka mari kita lihat Ada suara kau Pergi kau Pergi kau Ya Allah Mengapa engkau berikan ujian Yang sedemikian berat kepada hamba Sampai-sampai Hamba hampir saja berputus asal Kalau tidak mengingat Bahwa engkau maham melihat atas segala sesuatu Engkau tidak tidur Dan mengetahui siapa yang benar Dan siapa yang salah Hasbun Allah Wa ni'amal wakil Ni'amal maula Wa ni'amal nasih Hantikan Raih Hantikan Korang hajar Kenapa tiba-tiba dia muncul Apa-apahan ini Raka Kau tidak apa-apa Raka Asal kalian tahu Raka Kiasatang masih dirindungi oleh istana pajajaran sampai matahari terbenam Dan jika dari kalian mencoba untuk mencelakainya Kalian semua berurusan denganku Tapi Raden Dia sudah mencelakai Gusti Prabu Siliwangi Lebih baik kau pergi jauh dari pajajaran Dan jangan pernah kembali Ya, ya benar Hei Hei Itu semua tidak bisa kalian jadikan alasan Untuk berperilaku seperti ini kepada Raka Kiasatang Dan jika ada satupun orang yang bisa berperilaku seperti ini kepada Raka Kiasatang Itu adalah aku Karena aku adalah putra dari Prabu Siliwangi Kalau begitu Kenapa tidak kamu lakukan saja Raden Apa yang Bibi lakukan disini Apapun yang aku lakukan Bukan urusan kamu Aku tahu Bibi adalah dalang dari semua ini Bibi menghasut para rakyat Untuk membenci Raka Kian Santam Kalau iya memang kenapa? Prabu Siliwangi bukan hanya milik kamu seorang Tapi dia milik semua rakyat pajajaran Jadi wajar Kalau mereka tidak terima rajanya dicelakai Namun apa yang bisa Bibi lakukan sekarang Raka Kian Santam masih dilindungi oleh stan apa pajajaran sampai matahari terbenam Apa perduliku? Aku hanya ingin anak itu mendapatkan balasan atas perbuatannya Kalian lempari anak durhaka itu Tidak Hentikan Jangan lakukan semua ini Kurang ajar Berani-beraninya kamu menghalangi penduduk Kamu harus segera dibeli pelajaran Rai Kesaktiannya tidak bisa kutandingi Aku harus berhati-hati Sekar Tanju Sebentar lagi Kau akan kutak gelukkan Sekar Tanju Sudah kubilang Jangan macam-macam padaku Sekarang Cepat katakan Bagaimana cara menggunakan sangkul ini? Aku tidak akan memberitahumu Kalau kamu tidak mau mengatakannya Aku tidak segan-segan Untuk membunuhmu Kurang ajar Kenapa mereka datang? Baiklah Aku harus melaporkan di sini Raden Ada apa-apa? Sekar Tanju Sekar Tanju Baman Mengapa dia bisa berada di sini? Nima Sekar Tanju Masuk menyusup ke dalam kamar Raka Prabu Dan dengan pedang idiamlah Atau Aku akan memenjarakan kalian semua Prajurit Silahkan Bustiratu Raden Dimas Kau benar-benar licik Nima Sekar Tanju Waktumu tidak banyak Cepat katakan Bagaimana supaya sangkul cunda manik itu Berfungsi kembali Asalkan kau tahu Pukulanku itu Mengandung racun Dan hanya akulah penawarnya Waktumu tidak banyak Sampai tengah malam tiba Kalau kau masih ingin hidup Kau tahu Apa yang seharusnya kau lakukan Sepertinya Aku terluka parah Korang ajar Mereka sudah menghilang seperti di telan bumi Benar Gusiratu Sepertinya mereka di telan bumi Kita kehilangan jejak mereka Benar Gusiratu Kita kehilangan jejak mereka Sariti Apa yang kamu lakukan? Menggeleng-gelengkan kepala Seperti Gusiratu lakukan Lebih baik kita kembali ke istana Benar Gusiratu Lebih baik kita kembali ke istana Eh Gusiratu tunggu Eh Gusiratu tunggu Saya nyangkut Terima kasih Kau telah menolongku Aku menolongmu Karena aku tidak percaya Dengan semua omongan paman yang ngatuangi Aku percaya Bahwa ini semua bukan salahmu Raka Suatu saat Kau harus menjelaskan Apa yang terjadi sebenarnya Kau harus menjelaskan Kepadaku Kepada semuanya Raka Sampai jumpa